Nggak lah, aku di luar juga kayaknya nggak ngebayangin aku hidup gimana tanpa kamu. Aku jatuh cinta di hati yang depan. Ah, dia jatuh cinta di hati yang depan. Ah, lebih banget. Aku datang dengan orang-orang spesial yang selalu membantu aku saat aku nge-drop. Nia M.T.R.E. Ini perdana ada tamu di video ini. Yes. Biasanya laki gue, anak gue, laki gue, anak gue. Udah gitu aja. Konsepnya internal. Iya, iya, iya. Karena kan lagi, gue lagi main kesini juga. Lagi main kesini, maka disamperin sama mereka. Jadi sekalian lah kita geret ke studio ini, ya kan. Coba sekarang kalau kita ngomongin mengenai Nia. Nia tuh sekarang gimana? Nia yang sekarang. Nia yang sekarang. How are you? Apa ya? Kalau misalkan kata-katanya sekarang, pokoknya benar-benar I feel content. Gitu kayak luar, dalam. Alhamdulillah. Berasanya tuh kayak I am enough. Pernikahan yang ternyata abis kejadian kemarin, ternyata pernikahan jauh lebih enak. Jauh lebih kayak teman, bisa kerja barang, bisa tuker pendapat segala macam. Enak banget. Sekarang tuh benar-benar enak banget. Dan lo, kalau misalkan lo ngiri, itu pantas untuk di ngiriin kalau sekarang. Kalau sekarang. Kalau sekarang. Gue tadi lo ngomong gitu, gue ngeliat muka dia, gue bilang, tahan dulu, tahan ya, tahan. Sabar. Enggak, benar-benar. Benar-benar bisa ngobrol banget. Jadi. Tapi kan dari kemarin lo juga bisa ngobrol. Tapi beda, beda ya. Beda, beda banget. Beda, dia aja tau. Kalau dulu tuh masih banyak yang kayak, yang disimpen lah. Ada yang mesti dijaga-jaga. Ada yang mesti dijaga-jaga. Masih ada kayak gitu-gitunya. Ada sendiri-sendirinya. Ada sendiri-sendirinya. Bisa sama, dia bisa masuk ke temen-temen gue juga gitu. Pokoknya lebih, wah gila sih. Sampai kita berdua tuh ngobrol. Gue nanya-nanyaan deh. Kalau misalkan kamu, misalkan ada pilihan nih. Ada masalah kemarin atau enggak gimana. Lebih baik ada sih. Beneran. Untuk pernikahan kami ya. Bukan untuk yang orang-orang luar lah gitu. Bukan untuk keluarga dan sahabat gitu. Tapi untuk pernikahan kami lebih baik ada. Karena pada saat tidak di dalam, pokoknya bener-bener belajar satu sama lain. Terus yang tadinya alasannya, kenapa kita kayak gini, just for fun. Artinya hidup lo enggak fun. Bener juga. Kalau dibalikin kayak gitu, artinya hidup lo enggak fun. Apa yang enggak fun ya. Sebenernya kita berdua juga sama-sama enggak ngerti gitu. Tapi akhirnya belajar. Terus kita akhirnya lebih mengenal satu sama lain. Lo aja juga bisa ngerasa kan. Iya, sangat. Iya, lo sih hampir tiap hari. Sekarang tuh kalau ketemu gue sama bapak kayak. Iya, aduh jauh banget. Jauh banget. Seru, seru, seru banget. Blessing in disguise ya. Jadi beneran di satu kejadian tuh. Bikin kalian berdua makin tambah lengket gitu ya. Mungkin ke dari kemarin-kemarin juga sebenarnya bareng. Tapi emang terlihat ini lebih lengket. Jadi banyak lah masalah-masalah yang emang orang lain enggak tahu. Kita kan emang harus kasih lihat pernikahan kita. Itu bukan buat konsumsi publikan. Walaupun ada masalah atau apa ya. Biarkan orang rumah dan ya kita berdua saja yang tahu. Yang punya selalu ajarin kan. Iya, gak usah. Agak sepertikannya ke dia loh. Oh, gue juga kok. Iya kan. Gue kan saksi hidup nih. Bukan lagi ya kan. Jadi itu kan emang biarkan kita aja lah yang tahu gitu. Tapi kalau sekarang bener-bener. Aduh pokoknya enak banget. Enak banget. Alhamdulillah pernikahan kita enak banget. Dan kita bisa tahu keluarga kita segitu sayangnya sama kita. Gue tuh ada masalah. Lu ngangguk-ngangguk kan? Gue kayak. Udah lagi-lagi diisi. Jadi waktu lagi ada masalah kemarin. Kan yang kita takutin adalah. Marah. Marah. Terus dibilang lah misalnya. Kurang apa hidupnya. Gini, gini, gini. Kan kayak gitu-gitu deh. Gue udah mempersiapkan itu. Kuping gue, hati gue udah persiapkan itu. Tapi ternyata malah keluarganya, bokapnya juga ngomongnya. Nia, papa sayang sama Nia. Papa sayang sama Nia, sama Ardi. Mama juga Nia tahu kan? Tahu. Yaudah. Nia tahu orang di luar banyak yang mau papa jatuh. Tapi karena ini papa tidak jatuh. Jadi gue kayak. Wow gitu. Kayak mereka bener-bener support. Maksudnya mereka juga sebagai orang tua. Tuh bukannya menyalahkan. Bukan apa. Karena memang dari tempat reapi juga. Maksudnya ngejelasin semua itu. Mungkin aja ada perjalanan dari masa kecilnya gitu. Jadi mereka merasa punya andil. Dan juga mereka pengen membimbing kita juga lebih baik. Menyayangi kita juga lebih baik. Dan mereka malah mengoreksi diri. Mereka kayak. Papa sama mama. Harus berbuat apa gitu. Kalian butuh apa dari kami. Kayak gitu-gitu. Jadi gue yang kayak. Tadinya gue mempersiapkan untuk gue dimarahin. Jadi gue menangis dan gue terdiam kan. Jadi kayak. Wah gila sih. Beruntung banget gitu ya. Yang selama ini mereka ternyata sayang. Baru taunya tuh. Baru kerasanya malah. Bener-bener baru sekarang. Asal ada musibah gitu ya. Padahal mungkin emang mereka sayang udah dari lu. Tapi kita bener-bener kayak baru sadar. Gila ya mereka sayang banget sama kita. Gitu-gitu. Bisa jadiin buku. Bisa jadiin buku. Oh lu bikin buku deh. Bener-bener jadiin buku dia. Asli. Dan gue di dalam bikin buku. Oh iya lagi bikin buku. Gue menulis maksud gue. Gue banyak menulis. Menceritakan hari-hari lu kayak gimana. Karena emang itu juga salah satu art feeling juga di dalam situ. Pokoknya kita tulis aja tiap hari. Karena nanti ntar kayak setiap sebulan ntar lu liat. Oh emosi gue tuh begini. Di hari itu gue kenapa gue. Jadi kan kalau dengan tulisan sendiri kan kita jujur kan. Kayak gak ada yang bakal ngeliat. Jadi kita tulis aja. Ada yang kayak misalkan bete atau capek atau bosen. Kan itu wajar ditulis. Nanti ntar setiap sebulan. Sebulan sekali. Kita liat. Enggak perlu dikumpulin ya. Enggak usah dikumpulin. Enggak usah dikumpulin ya. Asalnya buat diri kita aja. Bener. Kita ngeliat lagi. Itu keren gak sama pasangan? Enggak? Enggak usah. Enggak sih. Itu buat diri gue aja. Oh iya oke. Kalau Ardi. Dia nulis sih. Enggak sih. Dia gak terlalu nulis sih. Dia kalau disuruh nulis. Hah? Nulis apa nih? Kayak gitu-gitu loh. Kayak kebayang sih mas Ardi. Atau kan? Nulis apa? Dilihat yang gitu-gitu pasti orangnya. Ada juga satu hal yang kayaknya emang kita juga yang bukan diri apa aja bisa dipraktekin di rumah. Jadi lo tulis sesuatu terima. Pokoknya formatnya adalah terima kasih maafin aku mudah-mudahan kita apa gitu. Yaudah tulis. Terus lo ngomong bener-bener tatap-tatapan. Aduh itu tuh gak pernah. Abis lo tulis. Iya. Ih catet tuh ntar gue praktekin. Catet-catet abis ini. Tapi emang bener-bener pas tatap-tatapan. Jadi tapi lo gak boleh ketawa. Dan gak bakalan ketawa sih. Pertama pada saat hadapan-hadapan kayak apaan sih nih gitu. Kayak gitu. Tapi akhirnya ngomong deh gitu. Maafin aku selama ini. Gini-gini-gini. Terima kasih. Kayak gitu. Jadi akhirnya satu sama lain tuh tau. Kalau gue berarti lo buat lo. Ternyata selama ini beberapa hal kecil yang gue lakukan lo inget gitu. Dan akhirnya kan kita kalau udah diterima kasihin. Kita jadi kayak pengen berbuat lebih lagi gitu. Kalau kita kayak di acknowledge gitu kan. Makasih waktu itu lo kayak gitu. Ternyata waktu itu padahal gue ngelakuinnya. Biasa aja. Biasa aja gitu. Gak berkorban-berkorban amat. Tapi ternyata lo inget. Gue pengen lagi nih gitu. Tapi kalau niat tuh sebenernya dari dulu setiap ngobrolin pernikahan. Tips-tipsnya dia sama ajaran-ajaran dia tuh. Menurut gue tuh udah. Apa ya? Solid gitu. Dari dulu pun dia selalu begitu. Iya kan? Ya sebelum bapak pulang pun. Kadang-kadang gini. Padahal bapaknya juga gak sudah pulang. Tapi dia yang kayak. Aduh laki gue udah mau pulang. Gue harus di rumah dulu sebelum suami gue pulang. Kalau kita kadang-kadang. Jadi pergi dulu lah ya. Ke sini dulu gak apa-apa kali ya. Dia juga gak nyariin ya kan. Kalau dia gak. Enggak dia. Aduh gak bisa nih bapak udah mau pulang gitu. Coba cek ajudan bapak. Bapak udah sampai dimana. Gitu. Oh oke. Baiklah. Iya kayak gitu-gitunya. Jadi kita kayak. Jadi menurut gue dari dulu tuh udah punya. Bekal yang cukup dalam pernikahan. Sampai. Jadi. Makanya. Tambah solid ya. Setelah ada ujian gitu. Tapi gue gak rasa. Malah lebih cukup lagi gitu sekarang. Kalau lo bilang itu gue kemarin gue cukup. Maksudnya Alhamdulillah. Tapi sekarang setelah melewati kemarin. Karena literally. Jatuh. Bersama. Jatuh. Senang susah sama-sama. Ya gitu literally gue. Pas tau tuh kayak. Cinta banget sih dia istrinya. Coba gitu dong. Cinta banget dia istrinya. Kayak gitu. Kalau kemarin apa becandaannya. Di power rasanya gue samperin. Yang kamu nyamperin aku sendiri gak? Di power rasanya lo gue samperin. Apa yang itu aja. Tapi jadi becandaan. Iya ya. Karena kayak itu tuh jadi. Bukti kalau. Yaudah lo jatuh bareng. Lo seneng bareng. Tapi lo pernah gak nih. Ada takut kayak. Pas lagi jatuh deh. Mungkin pas Ardi belum. Nunjuin apa-apa. Atau apapun gitu. Ketakutan terbesar lo. Yang pas kejadian kemarin. Enggak sih ya gue percaya aja sih. Ya Allah. Udah kuat banget ya. Gue percaya sih. Tapi kalaupun. Karena gue ngerasanya kayaknya. Emang yaudah semuanya. Emang udah serahin aja yang di atas. Apalagi di posisi gue kemarin. Lo udah gak bisa apa-apa lagi. Udah tinggal nunggu. Yaudah lah. Apa yang terjadi. Terjadilah gitu. Udah bener-bener itu yang kayak. Yaudah gitu pas rah-rah-rah. Tiba-tiba di. Tiba-tiba Ardi datang. Udah gitu. Terus gue cuma nangis. Gila kamu dari tadi kemana aja. Gitu kayak gitu. Terus gitu terus ya. Yaudah papa tenangkan. Aku sekarang ada disini. Udah kita jalanin berdua. Ya kita di jam-jam pertama. Agak menangis-menangis apa. Tapi besokannya udah. Ya kok kita disini sih. Udah lebih gitu ya. Udah. Udah akhirnya. Berdua persediaan gitu masuk ke rehab. Kamarnya. Kan. Ada-adanya aja dah ya. Gitu kan. Kamar mandinya ya. Begitu. Ya gak ada AC. Matilah kita. Yang sedih yang kita-kitanya. Emang iya disitu. Ya pada nangis kan. Tapi gue udah yang kayak. Selesai aja. Ini anggap aja vila. Karena kalau lo gak bawa begitu ya. Kitanya juga gak growing inside kan. Kalau misalnya kita terus meratapi. Apalah gitu. Maksudnya kita. Gak guna. Gak guna. Pokoknya kita sadar. Kita pelajarin. Kenapa. Gue juga pengen tau. Kenapa gue harus melakukan itu. Gitu. Iya. Karena. Yang sebelumnya ya gue bilang. Cuman for fun aja. Tapi kan. Tapi kata menurut. Psikolognya. Enggak. Pasti ada rentetannya. Kenapa kesitu. Gitu. Jadi akhirnya gue kayak. Sangat senang dengan kelas-kelasnya. Karena gue penasaran. Gue pengen tau. Gitu. Dan akhirnya sudah. Terjawab dengan sampai kita tercengang-cengang. Oh begitu ya. Ada urutannya dari mana-mana. Gitu deh. Jadi lo kayak. Belajar kenal diri lo sendiri lagi. Mas Arie juga belajar kenal dirinya dia lagi. Dan akhirnya kalian belajar sebagai couple. Iya. Dan kita sama-sama belajar tanpa. And we let our guard down gitu. Kayak. Udah gak ada gengsinya lo. Itu tuh yang susah. Iya. Karena kadang-kadang. Enggak gue gini. Enggak pokoknya gue gini gitu. Iya. Gue masih ada. Gue lebih bener daripada lo loh. Kayak ada-adalah kayak gitunya. Degitu Arie sebagai laki-laki. Kan. Sangat susah untuk mereka. Ngasih lihat sih. Lemah-lemahnya. Lemah. Gitu. Gue lemah. Gue gak bisa ini. Gue gitu deh. Nah itu dia. Let go semuanya. Pada saat di. Rehab itu. Jadi gue kayak bener-bener merasa. Karena pada saat dia ngerasa. Gue lemah nih. Gitu justru. Kayak kita lebih mengenal lagi kan. Lu ada takutnya juga gak? Kan kak begitu. Suami udah. Udah lah dia udah bareng. Kita udah berdua. Pas pertama kali sebelum. Ato sama nyokap ngomong gitu ya. Ada juga gak kayak mikir. Aduh. Pasti gue ditinggalin nih. Lebih kepada. Ada gak lo kepikiran. Pikiran paling jelek lo deh. Enggak. Gue tetep yakin sih. Gak tau ya. Gue yakin sama dia sih. Dan kayak gue juga nanya sih. Kok lo dateng gitu? Lo ada pilihan untuk lo gak usah dateng loh. Karena kan yang dijemput gue. Lo ngasih di luar gitu. Sebenernya. Desa mah gampang ya. Mau kemana juga. Ya gak apa-apa juga. Bisa juga. Enggak lah. Aku di luar juga. Kayaknya gak ngebayangin. Aku hidup gimana tanpa kamu. Cahit. Boleh gue banting gak di meja? Jadi. Jadi gue kayak. Wow. Dan itu akhirnya jadi bahan ketawaan juga. Wah. Aduh. Gemes banget. Kayak gitu. Emang gemes banget. Lo pertama denger. Itu lo langsung nangis atau? Pas dia itu ketahuan. Gue lemes. Gue cuma gue bisa ngapain ya. Gak bisa ngapain ya. Gue bisa ngapain ya. Gue mau telpon siapa. Gue tau yang gue telpon. Pasti gak akan angkat telpon gue. Jadi gue tek-tokannya sama emaknya dia juga. Emaknya dia. Terus kayak kakak-kakak. Beberapa segala macem. Yaudah minta tolong anak-anak. Jangan ada yang pegang handphone. Social media. Terutama Mikayla. Mikayla. Iya sih. Lebih mikirin anak ya. Iya. Jadi gue kirim ke rumah tuh kayak. Kan dia gak ada berita. Gue kirim ke rumah. Terus udah gitu. Nyopap gue. Talita. Semuanya gue kirim ke rumah. Anak-anak kan biasanya main Youtube. Takut dong gue. Apalagi Mikayla itu sangat narsis. Dia suka mengetik dunia Ramadan. Matilah gue kan. Kalau yang keluar apa gitu. Jadi ambil semuanya. Suruh ngajak main. Main apa kek gitu. Berapa lama anak-anak gak pegang gadget? Dua. Tiga hari udah cranky-nya. Udah ampe ngamuk-ngamuk. Mikayla udah ampe kegulingan. Terus nganggepnya. Karena awalnya mikirnya kan. Kita gak ada yang tau. Gimana cara kita kasih tau dia gitu kan. It's better udah emaknya. Mbaknya langsung ngasih tau. Karena takut salah dong gitu. Kita gak tau psikologis anak ya. Abis gitu. Mikir. Aduh gimana ya tahannya. Jadi dia mikirnya emak bapaknya pergi have fun. Tinggalin aneh. Oh gitu ya. Maksudnya diri nyakit kan. Mereka merasanya kayak. Kok lu gak pada pulang-pulang sih? Padahal ngapain sih? Udah-udah gue gak peduli pegang gadget ya. Kayak kesenangan gue semua diambil begitu. Metong lah yang menjagain disitu. Dia dihujani pertanyaan. Diamuk-namukkan ya kan. Tapi yang paling lo bikin takut bikin kecewa tuh siapa? Nyokap gue. Nyokap? Iya baru anak-anak nyokap gue dulu sih. Oke. Sebenernya nyokap gue. Jadi pas yang gue takut distruk. Gue takutnya sakit jantung. Itu loh gue kayak. Iya 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 iya. Kayak pas pas sama. Biar gimana udah umur kan. Kalau orang tua kita kan. Takut tiba-tiba gimana nih gitu. Subuhnya lah gitu. Baru yang pinjem handphone. Ma gitu kan. Ma ini adek gitu. Itu berita udah keluar tuh ya? Belum? Belum. Tapi udah kesebar kayaknya. Udah kesebar tapi belum ada. Inisial-inisial ada. Terus Ma ini adek. Adek jangan lupa makan. Tiba-tiba gitu. Adek jangan lupa makan ya. Mama di menteng sama anak-anak. Jaga. Mama jaga anak-anak. Adek jangan lupa makan. Yaudah deh artinya udah tau dong. Yaudah gue akhirnya gue udah nangis. Udah deh yang penting nyokap gue. Udah balesnya begitu gitu. Berarti udah. Secara tidak langsung udah ngasih tau bahwa I'm okay. Iya. I knew it. Dia mungkin juga mikirnya menjaga diri gitu. Terus itu terakhir gue cuma adek minta maaf mah. Ya gitu mau. Apalagi maksud gue. Gue udah umur segini. Tiba-tiba masih nyakitin dia aja. Masih ngerepotin dia aja gitu. Ya namanya orang keseleo ya. Gak pernah tau umur berapa ya. Orang kesandung gitu kan. Kita gak pernah tau. Tapi akhirnya pas lo. Abis semua lewat nih. Gue tuh suka. Gue ngeliat lo. Kayaknya di MMA pertama kali kayaknya deh. Pake baju hitam gitu. Lalu di wawancara. Pokoknya intinya. Lo bilang. Lo kasih semangat ke orang-orang yang pernah jatuh kayak lo. Lo harus bangun. Karena kita harus sadar kemarin iya salah. Tapi abis itu kita harus bangkit. Kita harus belajar. Itu gue bilang sih. Wah. Strong banget nih anak. Gue langsung. Bum gitu. Bisa nyemangatin kan jarang-jarang orang. Ada yang langsung kayak ngedrop dulu lama. Baru kayak oh yoyoyoy bangun yoyoy gitu. Itu gara-gara emang lo sendiri belajar di dalam. Atau karena emang circumstances bilang. Ayo lo mesti banyak orang nih. Jadi lo mesti kuat gitu. Enggak. Gue kuat di dalam. Dari di dalam tuh gue udah pengen bilang kayak. Pengen bilang sama orang-orang yang kena masalah kayak gue gitu. Jangan pernah malu gitu. Karena kalau lo malu dan merenungi nasib doang. Lo makin ditunjuk sama orang tuh kan. Gak jadi apa-apa gitu. Tapi lo harus balikin kayak kepercayaan keluarga lo. Dan kebanggaan keluarga lo. Ayo bangkit. Berbuat sesuatu. Kan lo pasti di dalam belajar dong. Sesuatu skill apa yang lo kuat. Itulah lo kasih tau. Kasih liat sama dunia. Jangan juga udah jatuh. Terus tiba-tiba masih di. Yaudah deh gue udah begini aja. Gila ya gue kemarin kayak gitu. Parah banget ya. Terus mau ngapain kayak gitu gitu. Lo harus bangkit. Karena menurut gue jatuh. Itu bukan cuman kayak kejadian kayak gue doang. Banyak orang yang punya masalah yang lain. Tapi once kita sadar. Dan once kita belajarin dari diri kita tuh apa. Come on. Upgrade yourself gitu. Supaya orang gak point their finger on you gitu. Jadi kayak. Gak boleh kita lama-lama. Apa merenungin nasib. Menurut gue gak penting lah. Jadi lo set waktu gitu ya. Segini aja sedihnya. Segini aja belajarnya. Abis itu lo bangkit. Dari di dalam tuh gue ada semangat gue. Apalagi bahas gue belajar banyak. Gue semangat gue tuh kayak pengen banget. Ngomong sama orang-orang yang lagi terjatuh gitu. Karena. Pada saat di awal gue juga merasa. Nih gila gue ngadepin dunia. Bagaimana nih. Gue ketemu orang lagi gimana. Apa gue akan malu. Apa gue akan insecure. Dan lain-lain gitu. Itu tuh ada di dalam. Tapi. Setelah rehab. Itu kan lama tuh gue. Berapa? Sepuluh bulan ya. Sepuluh bulan. Sepuluh bulan. Itu pas di bulan-bulan satu sampai enam. Banyak banget pelajaran. Itu gue kayak. Wah gue menggebu-gebu. Karena gue banyak yang gue tau. Banyak gue pelajarin. Dan banyak yang pengen gue sampein. Karena banyak juga orang-orang yang akhirnya relapse juga. Gara-gara keluarganya tidak mendukung. Support sistemnya yang cuman bilang. Nyalahin lagi. Iya nyalahin lagi. Padahal dia udah mau bener. Tapi. Kamu dulu kayak gini-gini. Jangan sampai kita jadi keluarga yang kayak gitu. Gitu. Kalau misalkan ada keluarga yang lagi mau bener. Dukung. Karena kalau misalkan jadi. Kita kemarin berbuat salah. Kita lagi mau bener. Tapi yang diungkitnya kesalahan kita lagi. Dia males lah. Lama-lama gue males aja jadi bener gitu. Gue maksudnya pengen menyampaikan pesan bahwa. Sama keluarga-keluarga atau teman-teman yang mempunyai teman. Terjadi seperti itu. Pada saat dia lagi mau bangkit. Jangan yang diungkit yang kesalahan dia terus. Gitu. Lama-lama orang jadi males gitu. Ngatain gue bener. Orang gue bener aja juga dikatakan terus. Karena gak semua orang punya super power kayak. Ya hulek lah ya. Yang bodo amat. Terang mau ngapapun. Kita gak tau kayak gitu. Kasian kan. Padahal dia mau bener. Jadi di dalam tuh banyak banget yang nge-relapse ulang lagi. Jadi gue pengen nanya. Kok lu ulang lagi sih gitu. Oh gitu. Kan kita ngobrol gitu. Kok lu ulang lagi? Ada yang udah sampai tiga kali. Lu ngapain? Menurut gue. Lu ngapain yang kedua kali aja gue nanya. Maksudnya lu. Kok ulang lagi sih gitu. Sampai tiga kali. Ah sama aja lah di luar juga kayak gitu. Di luar lebih jahat gitu ya. Di dalam dia lebih banyak yang mendukung. Banyak yang dia merasa diterima. Di luaran kayak dianggap sebelah mata. Itu juga akhirnya jadi kayak kasihan kan gitu. Karena gak semua orang seberuntung gue. Mempunyai support system. Temen-temen dan keluarga yang mendukung gitu. Seperti Jehong. Jadi sekarang yang lu pengen apa nih. Setelah lu kemarin melalui. Itu sih menurut gue. Lu tuh berdua sih gila sih. Itu beneran gak gampang banget loh. Karena satu dunia kesini gitu. Ya kan berita lain. Separuh, separuh, separuh. Ini tuh kayak. Terus kayak lu bisa bounce back. Dan lu apa nih yang lu mau lakuin sekarang. Lu mau lebih apa. Misalnya lebih. Gak tau gue misalnya lebih sering. Amin anak-anak lu. Atau lebih sering sama suami lu. Atau apa gue gak tau. Nah gue sama anak-anak gue setelah dari keluarga itu. Sangat-sangat lebih berkualitas. Jauh. Jadi kalau sebelumnya mungkin juga ya. Kalau lu sering ngajarin juga kan. Ngajarin anak tetep dari dulu. Tapi lebih berkualitas aja. Gue kayak lebih dengerin. Karena kan kayak misalkan. Kita kalau ngobrol gitu. Kamu mau sama anak gimana. Aku pengennya dia cerita terbuka sama aku. Gini-gini-gini-gini. Semuanya dia cerita. Tapi apakah kamu bisa. Apakah lu approachable. Gue pernah ditanya gitu juga. I think I am. Gitu kan. Kalau kita mikir kan masih iya. Tapi ternyata ada juga kadang. Coba lu lihat ya. Kadang-kadang kalau misalnya anak lu manggil. Lu pernah ngejawab. Apa? Jangan sampai kayak gitu. Maksudnya kenapa? Maksudnya jangan. Mama apaan? Jadi lu sambil kayak keganggu gitu ya. Kalau kayak gitu kan gimana dia mau approach kita gitu. Nah maksudnya dari situ juga akhirnya pokoknya sekarang kalau dipanggil. Terus kita tukar pikiran. Dengerin. Walaupun kadang-kadang kan receh ya yang diomongin anak-anak. Tapi maksudnya supaya mereka juga tetap ngerasa. They are mother gitu. Kayak misalnya pendapatnya mereka juga kita dengerin gitu. Kayak misalkan opsi-opsi. Mau pergi kemana? Apa? Maunya kesini? Kenapa? Gitu. Jadi kalau misalkan ada reasonnya. Yaudah kita ikutin. Walaupun itu misalkan yang kecil. Ya gitu deh. Pokoknya sama anak-anak tuh lebih berkualitas. Dan kalau ke depannya gue mau gimana. Gue mau pernikahan gue tetap seperti sekarang. Amin. Bisa bertahan seperti sekarang. Nah sekarang nih yang pertama. Apa namanya? Yang pertama proyek gue adalah buku gue. Oke. Buku yang gue selama gue di dalam gue menulis tentang. Apa yang gue alamin dan gue pelajarin. Dan kenapa gue tersandung kemarin lah gitu. Dan kita sekarang lagi kerja bareng juga. Karena dulu dia masih kayak udah ter bikin sendiri aja. Nggak usah iniin bapak. Jadi dulu tuh masih begitu tuh. Iya dulu gue bener-bener nggak mau merepotkan Ardi gitu-gitu. Tapi kalau sekarang. Karena kan gue takut kayak ada rugi. Ada apa-ada apa. Tapi ini juga gue bilang. Menurut aku takut nih kalau gini rugi. Kan kita sama-sama yang gitu. Iya gue cari nyawa. Kita sama-sama yang dari bawah. Tahu nggak. Proyek aku. Bisnis aku dari yang awal-awal. Nggak langsung untung kok. Jadi dia yang menyemangati gue gitu. Padahal kan efeknya duit dia dulu ya. Maksud gue kan ya. Kan gue dimodalin ya. Cuman kan gue nggak pengen gitu. Maksudnya gue pengennya tuh. Nih liat nih gitu. Ada gitu-gitunya. Dulu ya ada. Gue tunjukin ya gue bisa gitu ya. Gue sendiri aja nggak apa-apa kok gitu. Dulu tuh kayak gitu. Tapi kalau sekarang. Oh ya udah melebur bersama gitu. Terus dia bilang. Nggak apa-apa. Kalau misalkan emang rugi. Tapi yang penting bagus hasilnya. Jadi orang bisa lihat nantinya. Ada perkembangan. Sebentar kayak gitu. Jadi gue kayak. Aduh enak banget. Alhamdulillah. Nggak boleh sendiri-sendiri say. Nggak boleh ego-ego gitu say. Pokoknya say. Jadi mimpinya harus bersama ya. Harus bersama. Cuma ngomong ke Mas Ardi sekarang. Buat Nardi. Eh apa ya. Ngomongin juga. Apa ya. Terima kasih karena. Sudah benar-benar menjadi imam yang baik buat aku. Benar-benar membimbing aku. Dan mau untuk melepaskan semua gengsi kamu. Untuk kita sama-sama belajar dari bawah. Bersama-sama. Terus udah gitu. Terima kasih untuk selalu percaya sama kemampuan aku. Apalagi ya. Ya pokoknya insya Allah kita bisa maju sama-sama berdua. Yang gue menangis. I love you pak. Lagi tuh kenapa gue yang I love you. I love you.